Pohon gharqat, dimana Rasulullah bersabda, di akhir zaman Yahudi akan diperangi. Seluruh alam, batu, pohon, dinding, semuanya akan bicara, memberitahu dimana orang Yahudi bersembunyi. Tapi, pohon gharqat akan diam, dan dia akan menjadi tempat bersembunyi dengan orang-orang Yahudi. Karena gharqat adalah pohon Yahudi, kata Rasulullah. Sekarang ini kondisinya, orang-orang Yahudi menanami gharqat segila-gilanya. Karena mereka sangat yakin, pohon gharqat adalah pohon lambang kemenangan mereka. Dan mereka bersembunyi di dalam, tanah ini seperti tempurung atau seperti payung. Dan pohon ini berduri-duri, baunya busuk. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mempercepat kekalahan mereka di tangan kita. Amin. Di akhir zaman, akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Saat itu, semua pohon yang ada, yang dijadikan tempat persembunyian orang-orang Yahudi, akan memberitahu keberadaan mereka, kecuali pohon gharqat. Kisah ini termaktub atau tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apakah benar, tanaman putri malu besar yang banyak tumbuh subur di pesisir jati gede termasuk spesies pohon gharqat? Berikut persamaan dan perbedaan keduanya, berdasarkan ciri-ciri dan klasifikasinya. Pohon gharqat mempunyai spesies tanaman likium, sawi, yang termasuk semak belukar. Nama lain adalah Arabian bokstron. Tinggi mencapai 4 meter, mempunyai duri atau tanaman berduri. Menghasilkan bunga yang berwarna putih dan hijau, mempunyai bau yang khas. Dan berikut adalah klasifikasi pohon gharqat. Tumbuhan Putri Malu Besar Penampilan bunga dan daunnya mirip dengan Putri Malu, hanya saja ukurannya yang lebih besar. Makanya orang-orang menamainya Giant Mimosa atau Cat Clown Mimosa. Dalam bahasa Inggris disebut Giant Sensitive dan bahasa lokal disebut Baret. Untuk orang Jawa Barat menyebutnya Cucuk Garut. Giant Mimosa atau Cucuk Garut sering disebut-sebut sebagai invasif spesies. Karena seringkali keberadaannya mengambil alih atau mendominasi suatu habitat. Hampir di semua pesisir jati gede, tumbuh tanaman ini atau Cucuk Garut. Mempunyai kekuatan 3-4 tahun untuk hancur di genang jati gede. Dan berikut adalah klasifikasi tumbuhan Putri Malu Besar atau yang sering kita dengar dengan Cucuk Garut. Terdapat beberapa persamaan antara pohon gorkot dengan Cucuk Garut. Di antaranya sama-sama mempunyai duri dan sama-sama termasuk semak belukar. Sedangkan untuk perbedaan sangatlah banyak yang paling terlihat adalah pohon gorkot habitat asli Jajirah. Terima kasih.